Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ufi Nafidatul kembali hadir dengan sejumlah informasi seputar kegiatan dalam satu pekan di Perguruan Islam Raudatul Jana Inilah Raudatul Jana Tiswiq selengkapnya Intro Berita pertama, Sabtu 9 November 2024 Perguruan Islam Raudatul Jana kembali menyelenggarakan gerakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Ma'ruf Mbangah Acara dibuka oleh Ketua Takmir Masjid Al-Ma'ruf Mbangah, Bapak Haji Kemiso dilanjutkan dengan sambutan Ketua Perguruan Islam Raudatul Jana, Ustadz Haji Nur Hidayat, MM Tausya inspiratif bertema Ketika Pemuda Disapa Cinta juga disampaikan oleh Konsultan Pendidikan Perguruan Islam Raudatul Jana, Ustadz Suhadi Fajarai Suasana semakin meriah dengan pembagian door price dan pembagian 300 paket sayur Acara dimeriahkan juga dengan tampilan bakat siswa dari jenjang preschool hingga SMA Dengan adanya gerakan sholat subuh berjamaah ini dapat menjadi ajang untuk mempererat tali siratu rahmi dan kebersamaan di lingkungan Perguruan Islam Raudatul Jana dengan masyarakat sekitar Berita kedua, selasa 12 November 2024, Preskul Raudatul Jana kedatangan tamu dari KBTK Nurul Fikri, Sidoarjo Ustadz Mulis Nur Hayati, SPD, selaku Kepala Preskul Raudatul Jana menjelaskan tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan di Preskul Raudatul Jana Melalui kegiatan ini, sekolah dapat berbagi praktik baik dan tentunya menambah relasi dengan lembaga Islam demi kemajuan pendidikan Islam Berita ketiga, Senin 11 November 2024, Preskul Raudatul Jana mengadakan kegiatan peringatan Hari Pahlawan Dalam kegiatan ini, anak-anak menggunakan baju pahlawan dan diajak untuk mendoakan para pahlawan yang telah kukur Dilanjutkan dengan anak-anak membuat video ucapan hari ayah, ayahku pahlawanku Anak-anak juga menaiki kereta kelinci berkeliling desa Pepelegi dan sekitarnya dengan membagikan flyer Hari Ayah Berita keempat, Sabtu 10 November 2024, SD Islam Raudatul Jana mengadakan parenting offline Tuntas Motorik Dengan tema, Stimulasi Optimal Prestasi Maksimal Bersama Ustazah Ani Kristina SPSI Kegiatan ini ditujukan untuk orang tua siswa dan guru jenjang 1-3 Kegiatan dibuka oleh Kepala SD Islam Raudatul Jana, Ustazah Dini Ilmiyati Faida SPD Ustazah Ani Kristina SPSI selaku narasumber memberikan pengertian tentang pentingnya tuntas motorik di jenjang bawah Lalu mendemonstrasikan ragam kegiatan stimulasi motorik sederhana yang bisa dilakukan orang tua di rumah Berita kelima, Senin 12 November 2024, SD Islam Raudatul Jana 2 melaksanakan mitikasi bencana gempa Kegiatan dimulai dengan pemberian edukasi pralangka-langka menghadapi gempa Kemudian sirine dibunyikan sebagai tanda terjadinya bencana Siswa diminta mempraktikan langkah menghadapi gempa Mulai dari berlindung di bawah meja, mekanisme keluar dari ruang kelas, berlari melewati jalur evakuasi terdekat hingga menuju ke titik kumpul aman Siswa juga diberikan edukasi tentang langkah evakuasi korban bencana dan hal yang dilakukan pasca bencana Berita ke-6, dalam rangka memperingati hari pahlawan SMP Raudatul Jana melaksanakan upacara pada tanggal 11 November 2024 Seluruh siswa jenjang 7, 8, dan 9 memakai baju bertema pahlawan atau profesi Siswa-siswi yang memakai baju paling unik dan lengkap mendapatkan apresiasi Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat menubuhkan semangat juang untuk memberikan kontribusi terbaik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Berita ke-7, Senin 11 November 2024, Semaraja menggelar giat peringatan Hari Pahlawan Diawali dengan upacara yang diikuti dengan hikmat oleh seluruh peserta upacara Dilanjutkan pengumuman juara Semaraliberasi Bulan Bahasa, penilaian cosplay pahlawan muslim, sosialisasi studi lanjut dari UPN Veteran Jatim, dan Ghost to Abroad to Turkey Yayasan Tafid Sulaimania Kegiatan yang paling dinanti adalah drama Lini Masa Perjuangan Tokoh Muslim Indonesia dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tema Bineka Tunggal Ika Dengan serangkaian kegiatan ini, diharapkan pemuda Semaraja mampu meneladani para pahlawan dan syuhada Serta lebih mencintai negeri dengan meningkatkan potensi diri, beramal sebanyak-banyaknya untuk negeri Ayah dan Bunda, penerimaan peserta didik baru program Inden masih berlangsung hingga 14 Desember 2024 Terkait pendaftaran, baik dari pembayaran dan pengisian formulirnya, dapat dilakukan secara online Atau bisa datang ke Kantor Sekretariat Perburuan Islam Rautatul Jana Demikian Rautatul Jana di SWIK kali ini Saya Ufina Fidatul, sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih